Tapi orang berilmu dia tahu keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Maka orang berilmu dia berbanyak keramas di hari Jumat. Maka ibu-ibu kalau keramas sekali seminggu, Jumat bu ya. Semua orang cukur-cukur. Semua orang potong kuku. Tapi orang yang berilmu dia potong kuku di hari Jumat. Bapak ibu, sebelumnya sudah pernah bertemu saya belum? Belum, patutlah ya. Curiga aja, enggak ada tampang usaha di depan. Sudah begitu pantun MC-nya sungguh indah. Beristri dua. Kena jantung saya, langsung rontok jantung saya. Baik bapak ibu yang saya sayangikan Allah. Hari ini paling lama 29 menit. Karena isya kita jam 7 lewat 29 menit. Maka insya Allah kita akan belajar sedikit tentang tema yang diamanahkan kepada saya. Yaitu tentang kewajiban dan keutamaan hadir dalam majlis ilmu. Bapak ibu yang saya sayangi karena Allah. Ada dalil yang mengatakan Tak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bedanya apa? Bedanya banyak bapak ibu. Sering saya sampaikan di mana-mana. Semua orang itu keramas. Tapi orang berilmu dia tahu keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Maka orang berilmu dia berbanyak keramas di hari Jumat. Maka ibu-ibu kalau keramas sekali seminggu, Jumat bu ya. Semua orang cukur-cukur. Semua orang potong kuku. Tapi orang yang berilmu dia potong kuku di hari Jumat. Karena dapat pahala sunnah. Semua orang tidur. Tapi orang yang berilmu dia tidur menghadap Qiblat. Dia tidur sebelum tidur dia ngambil luduk biar mati dalam keadaan syahid. Apa itu mati syahid? Tak merasakan sakitnya mati. Tak ada hari perhitungan langsung masuk syurga. Semua orang berdoa. Tapi orang berilmu dia tahu titik-titik di mana mustajab doa. Saat hujan lebat. Saat petir berbunyi. Antara azan dan ikomah. Sujud terakhir ketika mau habis solat. Sepertiga malam. Saat solat fajar. Dia tahu titik-titik nadi mustajab doa. Sehingga orang berilmu itu. Kadang-kadang doanya sedikit. Tapi kena titik nadi tempat mustajab doa. Maka doanya akan dihijabah. Sama dengan kita minta urut pak. Minta urut sama anak. Udah dihinjak-hinjak punggung kita. Nggak terasa pak. Coba pergi ke tunggah urut. Baru dijentiknya sikit kita tepeki. Kenapa dia ngerti urat-uratnya. Nah inilah keutamaan orang yang mengerti ilmu. Maka yuk kita belajar sedikit Bapak Ibu. Tak bermaksud menceramai. Sekedar berbagi ilmu saja. Sesuai amanah adalah terkait dengan keutamaan. Dan kewajiban menuntut ilmu Allah. Jadi gini Bapak Ibu. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ada namanya ilmu dunia. Menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifaya. Contoh. Dokter. Nggak usah semua orang jadi dokter pak. Ada satu aja orang dokter di pekan baru ini. Maka yang lain tidak kena dosa. Karena menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifaya. Apa itu fardu kifaya? Fardu kifaya itu adalah dilakukan oleh sebagian orang. Maka yang lain tidak berdosa. Ilmu kebidanan itu fardu kifaya pak. Cukup ada satu bidan aja di pekan baru ini. Yang lain tidak kena dosa. Maka menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifaya. Contoh bapak ibu. Saya sering contohkan ini. Kalau saya cerawak di awal-awal tahun. Coba bapak ibu jawab. Datang ke pesta hukumnya apa kalau diundang? Wajib. Berarti kalau tak datang pesta berdosa? Bagaimana ini? Datang ke pesta apa hukumnya? Wajib. Berarti kalau tak datang ke pesta dosa? Nggak. Bagaimana itu? Wajib dong. Saat dia kalau ditinggalkan? Saya tanya lagi. Hukum datang ke pesta apa? Kalau diundang? Berarti kalau nggak datang? Tak datang pesta berdosa? Saya jawab sekarang atau kapan-kapan? Contoh. Kalau diundang orang datang halal-halal ke rumah. Diundang orang bu datang ke rumah saya ya. Nah kita diundang sama dia. Memenuhi undangan hukumnya. Berarti kalau tak datang hukumnya? Saya luruskan Bapak Ibu ya. Jadi gini. Kapan-kapan aja lah Pak. Jadi gini Bapak Ibu. Hukum memenuhi undangan pesta. Itu hukumnya wajib. Fardu. Tapi fardunya adalah fardu kifayah. Sebagian orang melakukan. Sebagian orang saja yang datang. Kita tak datang. Selagi pesta itu jalan tanpa kita. Maka kita nggak kena dosa Pak. Memang wajib. Tapi wajibnya fardu kifayah. Bisa diwakilkan oleh beberapa orang saja. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah fardu yang dimana. Kalau orang lain melakukan. Kita nggak kena dosa. Selagi pesta itu jalan tanpa kita. Kita nggak kena dosa. Contoh. Ada orang undang kita datang ke rumahnya. Halal bihalal. Tanpa kehadiran kita. Maka halal bihalal itu jalan. Kita nggak kena dosa lagi. Karena memenuhi undangan memang wajib. Tapi tengok dulu. Fardunya adalah fardu kifayah. Oke. Jadi kalau nggak datang pesta hukumnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selagi pesta itu jalan tanpa kita. Jangan terbalik-balik. Pesta datang. Majlis taklim nggak datang. Nah itu terbalik-balik. Makanya kalau ada jemaah nanya. Ustazah. Kami majlis taklim. Di hari pesta. Nah kan gitu. Majlis taklimnya nih pura-puranya minggu jam 2 siang Pak. Itu jadwal pesta juga Ustazah. Dua-duanya wajib. Mana yang mesti kami lakukan. Dulu kan majlis taklim. Sebagian orang boleh mewakili pergi fardu kifayah. Tapi sebagian tetap memenuhi fardu air. Datang ke pesta fardu kifayah. Sama dengan memandikan jenazah. Memandikan jenazah nggak usah semua orang Pak. 6 orang cukup memandikan jenazah. Kalau suatu kampung pula memandikan jenazah. Mengamuk jenazah itu nanti. Ya dia memang fardu. Tapi fardunya adalah fardu kifayah. Menuntut ilmu agama fardu kifayah. Datang ke pesta fardu kifayah. Memenuhi undangan fardu kifayah. Tapi menuntut ilmu agama. Mau dia pilot, profesor, pembantu, IRT, tukang kebun, dosen, guru. Semua. Menuntut ilmu akhirat. Ilmu agama. Hukumnya fardu'ah. Dan tidak bisa diwakilkan. Kamu aja lain datang ya. Nanti ceritakan ceramah ustad itu ke aku. Tak bisa. Kan hukumnya fardu'ah. Sama dengan maaf bapak menafkai istri. Hukumnya fardu'ah. Tidak bisa diwakilkan oleh istri. Misalnya ada istrinya kaya raya. Ui bang, aku ini kaya raya. Abang tidak usah kerja lagi bang. Aku aja yang kerja. Abang di rumah saja lah. Seikhlas apapun istrinya. Suami yang tidak menafkai. Tetap berdosa. Kan tidak bisa diwakilkan. Atau misalnya bapak ngomong sama orang tua bapak. Papa-papak aku tidak ada rezeki hidup. Papa-papak ialah bantu biayai rumah tanggaku. Tidak bisa. Karena fardu'ah tidak bisa diwakilkan. Dia wajib atas kita secara pribadi. Jadi menuntut ilmu agama. Hadir dalam majlis taklim. Hukumnya fardu'ah. Ingat. Hukum majlis taklim. Bukan hukum menuntut ilmu agama saja. Ustazah ada jemaah bilang gini. Saya nengok youtube 24 jam. Nengok tiktok cerama ustazah semua saya kunyah. Nengok youtube semua saya kunyah. Siaran langsung ustazah semua saya kunyah. Wah saya sudah paham semua kajian ustazah. Tapi saya tak pernah datang dalam majlis taklim. Bebas gak dosanya? Nggak. Tetap mesti datang. Walaupun cuma satu kali satu minggu. Karena majlis itu adalah orang-orang yang duduk. Taklim adalah orang-orang yang belajar. Ciri-ciri majlis taklim ada dua. Berkumpulnya orang satu tempat, satu waktu. Satu tempat, satu waktu. Itulah majlis taklim. Satu tempat, satu waktu. Apakah saya dengan kamera yang di depan saya ini. Dan kamera yang di sini. Ada dua kamera di depan saya. Apakah saya dengan mereka-mereka ini yang melihat ini adalah majlis taklim? Tidak. Mereka menuntut ilmu. Tapi tidak dalam majlis. Mereka mendapatkan faala menuntut ilmunya. Tapi bukan majlis taklimnya. Jadi yang online-online yang teman-teman di dalam ini. Atau di dalam handphone yang punya pengurus masjid. Kalau ini online. Maka tetap mesti datang ke masjidnya masing-masing. Memenuhi kewajiban menuntut ilmu. Karena yang wajib itu majlis ilmunya. Majlisnya. Nuntut ilmunya juga wajib. Walaupun cuma sekali seminggu. Oke. Bapak ibu yang saya sayangi karena Allah. Karena hukumnya adalah fardu'ain. Maka dia tidak bisa digeser dengan yang sunnah. Tak bisa digeser dengan yang bubah. Tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser. Contoh. Saya sering contohkan gampangnya begini. Ini sampai seminggu ke depan. Request pengurus masjid. Semua undangan tentang kewajiban menuntut ilmunya. Supaya ibu-ibunya semangat. Mungkin bapak-bapaknya hadir ya. Jadi gini bapak ibu. Misalnya ibu-ibu mau pergi majlis talib. Udah dihidupkan motor. Datang kawan. Wih mau kemana? Mau pengajian? Jangan dulu pengajian lagi. Ngapa gitu? Pasar kaget aja kita. Ngapa? Aduh tak luah murah. Tidak ada. Aku mau pengajian. Ada Ustazah Nela. Atau Ustaznya. Nih. Ustazah Nela. Itu dihutup banyak tuh. Di tiktok banyak. Senin dia ngisi di situ. Selasa dia ngisi di situ. Jadwalnya jelas di Instagramnya. Dia ada di mana-mana. Sementara telur murah. Ini cuma. Bapak putas tang untuk ke pasar kaget. Berdosa. Karena menuntut ilmu agama wajib. Sementara ke pasar hukumnya mu? Mubah. Udah boleh. Karena dia fardu'ain. Dia tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan baca Quran saat Ustaznya ceramah. Coba. Hukum baca Quran. Hukumnya wajib. Mak. Kalau baca Quran wajib berdosa. Semua ada baca Quran, Pak. Baca Quran tuh unik, Bapak-Ibu. Ini saya jelaskan. Yang tidak bisa membaca Quran. Hukum membaca sampai bisa adalah wajib. Tidak boleh baca Quran yang latinnya aja. Hukum membaca Quran sampai bisa. Hukumnya wajib. Kalau udah bisa. Maka membacanya sunnah. Nanti mengamalkan isinya adalah wajib. Dan mengetahui terjemahannya adalah fardu' kifayah. Jadi tidak perlu kita semua ngerti terjemahannya. Selagi ada Ustaz, ada ulama, ada sheikh. Yang mengerti arti terjemahan bahasa Al-Quran. Kita semua tak wajib mengerti. Tetap dapat 10 pahala, 1 huruf. Tapi bagi yang belum bisa baca Quran. Hukum membacanya adalah wajib. Kalau udah pandai baca, hukum bacanya sunnah. Faham ya? Maka kalau ada Ustaz ceramah. Bapak-Ibu tidak boleh baca Quran di belakang. Karena baca Quran, hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah Ustaz, hukumnya wajib. Eh Ustazan Nila, tidak apa-apalah kami baca Quran Ustazah saat Ustaznya ceramah. Kadang-kadang kami tidak mengerti ceramah Ustaz-Ustazah. Lain hujung, lain pangkal. Daripada tergantungan untuk kami, bagus lagi kami baca Quran. Tidak boleh. Tempatkan hukum pada tempatnya. Baca Quran saat Ustaz ceramah. Itu sama dengan tahajud tapi tidak solat subuh. Sama dengan sedekah tapi tidak bayar zakat. Ingat ada satu dalil. Kalan nas akan ada manusia. Hum yash'uruna hum tadukhuluna ilal jannah. Mereka merasa dirinya masuk syurga. Walakinna hum tadukhuluna ilal nar. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Man huwa ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah orang yang banyak ibadah sunnahnya. Tapi lupa yang wajibnya. Ada orang cerahkan sama Ustaz di depan. Dia mutar-mutar tasbih di belakang mbak. Wah dia zikir-zikir di belakang. Sedangkan tak berputar tasbih itu. Tidak juga mana kok. Apa lagi berputar pula tasbih itu. Bahkan saya dapat laporan. Tapi saya tak pernah lihat pak. Saya dakwah 19 tahun. Selama 19 tahun itu saya tidak pernah lihat. Cuma kata-katanya ada dari Isa sampai Terawai itu. Jamaah itu ditutupnya hijab sikit. Nah ditutupnya hijab sikit. Yang di sini baca Quran dia. Yang di sini mendengarkan ceramah Ustaz. Nah itu tidak boleh. Bayangkan Ustaz ceramah. Baca Quran saja tidak boleh. Apalagi ke pasar kaget dan tak datang sama sekali. Ibu tengok-tengok kiri kanan nampak. Ingat masa lalu ya wah. Nah kakak kita tahu hukumnya adalah fardu'ain. Ada azan ya? Bahas ulit lagi ya. Karena kita tahu hukumnya adalah fardu'ain. Dan ternyata kalau dia fardu'ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Terus boleh kami. Boleh enggak Ustazah. Kami enggak datang majelis taklim. Boleh. Tapi sebabnya harus yang wajib pak. Contoh. Misalnya ibu mau datang majelis taklim pak. Tahu-tahu bapak bilang gini. Pijitkan abang sikit dek. Mematuhi perintah suami juga wajib pak. Fardu'ain. Majelis taklim juga fardu'ain. Boleh digeser majelis taklimnya. Kemudian pijit suaminya. Karena suami fardu'ain ya. Bukan fardu'kifaya. Fardu'kifaya bisa diwakilkan majelis taklim. Misalnya ibu mau datang majelis taklim. Tak. Datang tamu. Assalamualaikum. Menyambut tamu itu wajib. Memuliakan tamu wajib. Dulu kan tamunya. Enggak usah datang pengajian. Boleh. Kalau kayak gitu boleh. Tapi syaratnya adalah. Dulukan sunnah dengan wajib. Dulukan wajib. Wajib dengan wajib. Dulukan wajib yang lebih utama. Jadi boleh tak datang majelis ilmu. Kalau bantahannya adalah yang wajib. Hukumnya fardu'ain. Jangan digantikan dengan yang sunnah. Jangan digantikan dengan yang sunnah. Apalagi yang mubah. Itulah bahayanya pak. Beriman tanpa berilmu. Coba tes bapak ibu. Pergi ke majid lain yang belum dengarkan ceramah saya ini. Ada orang baca Quran saat usah ceramah. Coba tegur sikit pak. Tes. Drive pak. Eh eh eh. Bro bro. Ustaz ceramah itu pak. Jangan lagi baca Quran. Yang ada bapak diceramahin ya pak. Apakah mereka tidak beriman? Mereka beriman. Cuma gak paham. Nah inilah gunanya beriman dan berilmu. Gitu ya. Beriman dan berilmu. Ya rafailahulladina amanu. Walladina utul ilma darojah. Nah dia gitu ceritanya. Dinaikkan orang yang beriman dan berilmu. Satu derjat. Kalau udah dinaikkan derjat. Allah sayang manusia segan. Dengan ilmu. Maka bapak ibu. Itulah gunanya. Dulu kan ya. Berapa banyak orang yang baik tapi gak pakai ilmu. Sedukanya banyak. Zakat gak dibayar. Tetap aja masuk neraka pak. Mahasiswa saya. Siapa yang tahajud tadi malam? Saya bu. Yang tak sholat subuh. Aku juga bu. Hei masuk neraka juga pak. Nah itu yang saya maksud. Nah jangan dikalahkan dia. Kemudian selanjutnya adalah. Kalau memang hukum menuntut ilmu adalah fardu'ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Maka saya punya saran. Biar kita semangat hadir dalam majlis ilmu. Saran saya bapak ibu. Yang paling penting. Luruskan niat. Hadir dalam majlis ilmu. Ustaz. Sering ceramah tentang luruskan niat. Saya ceramah juga tentang luruskan niat. Tapi saya akan banyakkan contoh. Tersinggung-singgung sikit. Hadapi aja lah. Karena memang saya ceramah menyinggung orang. Kalau tak tersinggung susah berubah. Jadi kalau mak saya nanya. Mau kemana enggak? Pergi menyinggung orang. Jadi gini. Contoh ibu boleh tanya sama teman-temannya. Tanyalah sedikit pak. Eh. Kamu kok rajin gak boleh datang pengajian? Coba aja tes tanya. Biasanya jawabannya gini pak. Bahasa minangnya gini. Awak kula tuho. Daripada ngangong-ngangong di rumah. Bagus ke masjid lagi. Nah itu alasan dia datang. Maksudnya apa? Nanti kalau dia gak mengangong. Gak datang dia pak. Kenapa tak datang? Buat kue-kue. Karena alasannya. Kenapa datang majlis pengajian ilmu. Daripada suntuk lebih baik ke masjid. Nanti dia buat kue kering. Buat kue bolu. Tak datang dia pengajian. Ngapa? Buat kue bolu. Gak kuat. Niat tuh. Kenapa datang pengajian? Kawan-kawanku datang tuh. Tak enak sama bu ketua. Sekali bu ketua pergi liburan. Tak datang lihat. Ngapun. Tak ada bu ketua loh. Santailah. Mandai-mandai. Serius ini pak. Jadi ustaz sering bilang soal niat. Saya banyak-banyak kan contohnya nih pak. Biar kita paham ya. Karena. Biar kita paham. Saya pakai bahasa kita ya. Kenapa datang pengajian? Itu teman-temanku tuh baik. Dia datang diajaknya aku. Maka aku datang. Besok tak datang temannya. Tak datang juga dia. Kenapa kau tak datang? Kawanku tak datang. Nggak enak aku. Nggak ada kawan. Itu niat. Niat pak. Bu. Yang parahnya lagi pak. Ini ibu-ibu nih pak. Kita. Saya walaupun seibu-ibu. Saya tak bela ibu-ibu pak. Damai pak. Kenapa kau rajin pengajian? Arisan aku belum tercabut lagi datang. Aku dulu. Tercabut Arisan tak muncul hidungnya lagi pak. Karena ini niatnya tak lurus. Ini serius ini. Maka kami ini sebab. Wah heboh. Wah heboh pak. Aduh pengalaman pak. Jadi. Kami sebagai ustaz-ustazah ini pak. Memang agak kesulitan sedikit. Buku yang kami baca bahasa Arab. Setelah kami baca. Kami artikan ke bahasa Indonesia. Dia berbentuk ilmiah. Kami masukkan ke otak. Kami analisa. Kami keluarkan menggunakan bahasa manusia seperti ini. Itu enggak rumit. Itu rumit pak. Bayangkan dari bahasa Arab. Artikan bahasa Indonesia. Analisa. Dikeluarkan ceramah. Dalam bahasa yang mudah dipahami orang lain. Itu proses masaknya susah nih pak. Makanya ibu-ibu. Bersyukurlah ibu-ibu. Hanya sekedar datang dan menuntut ilmu saja pak. Kalau jadi ustaz-ustazah ini pak. Report kajinya panjang. Biar sampai ceramah seperti ini. Harus baca buku dua jam sehari. Kemudian menganalisa. Melihat masyarakat. Melihat perilakunya. Sementara ibu bapak kan enak aja. Datang ke masjid. Angguk-angguk sikit. Pulang. Datang masjid. Angguk-angguk sikit. Pulang. Sama pahala kita. Bayangkan tak. Pergi mengangguk aja. Tidak juga mau pergi. Lah Allah wala ku taibillah. Tidak ditanya sama kawannya. Eh mau kemana? Pergi mengangguk-angguk. Bayangkan pula itu. Pergi mengangguk aja. Nampaknya aja. Jadi ustaz-ustazah itu gampang pak. Buku yang dibaca bahasa Arab. Saya tak berani baca buku terjemahan pak. Karena udah bercampur dengan akal fikiran penerjemahnya. Buku yang dibaca bahasa Arab. Diartikan ke bahasa Indonesia. Dianalisa. Ditinggalkan perilaku masyarakat. Dicocokkan ayat untuk menegur masyarakat. Jadilah bahasa seperti yang sekarang ini. Rumit tuh pak. Lebih rumit dari bahasa nasi goreng bapak ibu. Nah ibu angguk-angguk. Anda juga mau datang. Maka luruskan niat. Datang dalam majelis ilmu. Bukan untuk yang tadi. Tapi karena kita tahu itu adalah kewajiban. Ada lagi lucu pak. Bapak-bapak ibu-ibu ni. Saya rasa begini ni ya. Tapi bukan disini. Itu yang disitu tu. Kenapa datang dalam majelis taklim? Ustadznya mantap. Kalau sudah minggu pertama tuh semangat. Ustadznya ganteng. Besok tak datang. Ustadz itu lagi tak datang juga dia. Kenapa? Dadah ustaz itu doa. Jadi apapun ustaznya ngerti gak ngerti. Nangkap gak nangkap. Datang aja lah. Malah sama. Ya kan? Kenapa diam bapak ibu? Gitu kali nengok. Saya mau protes lah. Saya mau pulang lagi nanti. Protes aja lah sendiri. Ini yang saya maksud. Jadi tugas kita datang adalah untuk memenuhi kewajiban. Sama dengan kami pak. Kami ustaz-ustazah ini. Apakah semua lurus niat? Nggak juga pak. Saya sering nanya kepada teman-teman saya di Kalimantan, Sulawesi. Kenapa ceramah pak ustaz? Bahasa minangnya gini pak. Nggak tentu yang di kerajuan lain saja. Karena gak tahu aku mau ngerjakan apa lagi. Ah nanti dibukanya sarang walet. Dibukanya sawit untuk berkebun dia. Kok gak ceramah lagi pak ustaz? Udah ada yang mau dikerjakan. Coba. Makanya saya adalah tipe yang sangat tidak peduli. Ini saya udah anggaplah bapak ibu. Walaupun saya baru pertama datang dalam majlis ini ya. Saya itu bapak ibu. Tipe yang tidak peduli. Berapa jumlah jamaahnya. Mau lima orang saya tak berkecil hati. Mau satu lapangan saya tak berbangga hati. Karena saya datang bukan karena jumlah jamaah. Saya datang karena itu kewajiban. Mau dia dekat saya jamanin. Mau dia jauh saya jamanin. Mau dia musolat di balik kampung di baklang bukit saya oke kan. Mau dia yang terdekat pun saya oke kan. Karena saya datang karena Allah bukan karena jauh jarak dan waktunya. Bukan. Maka jadi apapun saya nanti di usia 40 tahun 50 tahun kita enggak tahu. Usia saya masih jauh 40 tahun. Saya enggak tahu. Maka saya tidak akan tinggalkan majlis taklim. Kenapa? Karena ini dakwah adalah kewajiban. Guru saya pernah bilang waktu dulu saya masih muda. Saya suka ngeluh pak. Saya suka ngeluh dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua sikit ya kan. Saya tanya sama kiai saya. Sama guru saya. Guru. Saya ini ceramah-ceramah terus capek juga saya. Apa kata kiai saya? Dia bilang. Udah usah lah ceramah. Udah usah. Nanti supaya tak diminta pertanggung jawaban sama Allah. Saya doakan supaya ilmu dicabut sehingga kamu tak berdosa. Oh takut saya. Nggak jadilah. Saya ceramah aja lah gitu ya. Nah jadi niatnya diluruskan. Datang karena kewajiban. Bukan karena yang lain. Bukan karena ustaznya. Bukan karena ustazahnya. Oke? Oke? Bukan jantung. Aman ya. Nah. Yuk bapak ibu. 6 menit lagi bapak ibu. Nah. Pertanyaannya. Kalau kami datang. Kami dapat apa usah aja? Ah. Emang kalau kami datang majlis talim. Kami dapat apa? Rasul pernah bersabda. Yang pertama. Siapa yang menuntut ilmu baban. Satu pembahasan saja. Lebih baik dibandingkan solat 100 rakaat. Bayangkan deh. Makanya ustaz jeramah. Nggak usah lagi tayatul majlid pak. Tayatul majlid sunnah pak. Dengarkan ustaz wajib. Allah hargai. Sama dengan solat 100 rakaat. Tayatul majlidnya. Dia nuntut ilmu ini paling mulia pak. Paling mulia. Paham nggak paham? Paling mulia. Tekan tuh atau nggak? Paling mulia. Makanya saya pak. Kalau ada. Jarang sih saya lihat jemaah saya ngantuk. Cuma kalau ada juga yang ngantuk. Saya salut pak. Nggak memang betul. Ini serius bukan bercanda. Nggak ada serius nih. Kalau ada jemaah saya ngantuk. Saya salut demi Allah. Cara pandang saya begitu. Mungkin beda dengan yang lain. Karena saya berpikir gini pak. Onde. Dari pagi dia memasak. Bangun subuh. Mengasuh cucu. Mencuci. Memasak. Menyetrika. Jemur pakaian. Nyiram bunga janda bolong. Aglonema. Capek mereka tuh pak. Sore-sore. Karena pengen pengajian. Dia datang juga. Walaupun ngantuk. Kan mantap tuh pak. Serius mantap itu. Maka kalau ada jemaah saya itu kantuk. Ya Allah. Mantapnya ibu nih. Tak ada yang maksa. Dia datang. Datang dulu lah dia. Walaupun dia datang kantuk. Kan luar biasa. Kalau orang tak serius. Dia tak akan datang itu. Ngantuk. Nggak usah datang. Jadi kalau ngantuk. Ngantuk lah. Yang penting dah. Kok kuat kali semangat. Gitu bapak ibu. Ingat ya. Paham. Nggak paham. Yang penting datang. Karena orang dapat hidayah. Bukan orang yang paling paham. Tapi orang yang datang. Satu kali datang dalam majlis ilmu. Sama dengan sholat seratus rakaan. Yang kedua. Rasul pernah bersabda. Bahwa. Mantolabul ilmah bapan. Orang yang hadir dalam majlis ilmu. Ini taman surga. Taman surga. Raudatul jannah. Bapak ibu nggak ada rezeki. Pergi umroh. Ada dua taman surga. Surga di muka bumi ini. Yang pertama. Adalah di Raudo. Antara makam dengan makam. Itu adalah taman surga. Raudatul jannah. Mansallur Raudatul jannah. Siapa yang sholat dua rakaat. Di Raudo di taman surga. Bagaikan sholat. Di dalam taman surga. Nah kita nggak ada rezeki. Pergi umroh. Belum ada rezeki. Pergi ke sana. Maka kita bisa. Untuk kemudian. Mendapatkan taman surga. Di musjid. Di tempat kita. Ini adalah taman surga. Maka karena dia taman surga. Siapa yang menuntut ilmu Allah. Dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa doanya? Allahumma'adzum'alaihim. Allahumma'adzum'alaihim. Ya Allah. Terimalah tawbat mereka. Ya Allah. Bayangkan. Datang. Angguk-angguk. Pulang. Dapat didoakan oleh malaikat. Cintai mereka. Ampuni mereka. Terimalah tawbat mereka. dan terakhir Bapak Ibu satu menit lagi kita azan siapa yang menuntut ilmu Allah hadir dalam majlis ilmu fa'innal mala'ikah malaikat akan mengaminkan tu'aminu akan mengaminkan apa yang terdetak dalam hati kita nengok ustaz ceramah masih muda gagah ya Allah, dapat menantu satu kayak gitu, jadilah ya Allah mustahil yang melihat ada anak-anak azan anak muda ya Allah tidak diaku, dicucu dapatlah ya Allah, itu mustahil maka banyak-banyak doa dalam majlis talib karena ars akan bergoncang tidak ada hijab, doa antara kita dengan Allah ketika kita berada dalam majlis ilmu semoga kita bisa datang dalam majlis ilmu, tak sekedar datang tapi juga menikmatinya itu beda, kita kerja tak sekedar kerja tapi juga menikmatinya coba, saya sering sampaikan kenapa anak muda ini kalau main Mobile Legends 8 jam depan laptop dia tidak capek-capek ibu-ibu tahu Mobile Legends tidak? saya tahu namanya, bentuknya tidak tahu saya ya cuma kalau main game anak-anak itu bisa dia 8 jam bahkan dapat berita kita ada orang anak-anak main game sampai meninggal di warna itu kenapa dia tidak capek karena dia menikmatinya maka ibu-ibu semoga kita tidak sekedar datang dalam majlis taklim ini tapi menikmatinya bila puluh sampai meninggal pula kita dalam majlis ilmu ini eh, kau tidak ada yang ngomong amin takut mati semua meninggal kita dalam majlis ilmu ini makanya banyak jemaah nanya kakak-kakak saya tanya kenapa kau tak capek-capek ya capek mungkin tak terasa karena kita menikmatinya sampai lah kita meninggal insyaAllah dalam majlis ilmu amin Allahumma amin sudah azan 16 detik lagi mohon mahlis dan batin Allah alam bisawak bapak ibu yang saya sayangkan Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di nevang di nevang